Halo guys welcome kita ketemu lagi di video kali ini saya mau bawain sebuah request ya dari Ed Recky dia nanya untuk build hammer ya untuk yang rekomendasi build hammer untuk awalan di hr-6 berarti kalau gitu saya asumsinya di hr-5 lah hr-5 ke hr-6 gitu lah ya ya gitu Oke sepertinya biar gampang aja gitu ya guys dan oke thanks untuk Bang Recky udah mampir sorry ya baru bisa tak kerjain karena ya itu banyak yang request dan saya cicil ya masih tak cicil-cicil oke kita langsung masuk aja ya guys di sini tak bagi ya untuk rekomendasinya itu ada beberapa nih ada 4 ada empat ya yang pertama itu yang gampang terus eh ala intinya gitu oke kita bahas yang pertama dulu di sini ini basicnya sebenarnya ya basic kenapa tak bilang basic karena di sini bisa teman-teman lihat ya nggak nggak perlu talisman di sini saya nggak ada talisman tuh nothing equipment nggak ada talisman di sini saya nggak pakai talisman dan untuk hammernya di sini tak sarankan untuk pakai hammernya grey apa hammernya narga ya karena yang menurut saya itu paling bagus untuk di hr-5 ya maksudnya di penghujung hr-5 itu dia yang paling bagus ketajamannya mentok avinitinya lumayan gede ya bisa dibilang gede dan dia ada dua slot jadi disitulah kelebihannya dan disini untuk setnya ini nggak perlu pakai talisman teman juga bahan-bahannya juga sangat gampang bahkan bisa di build di hr-4 yaitu full equipmentnya dari cegi kecuali untuk yang helmnya ini teman-teman wajib pakai untuk gunner ya ini tipe gunner ini untuk helmnya oke dan untuk detail talismannya itu eh talisman apa dekorasinya ini ya guys teman-teman ngikutin aja lihat di senjata ada attack jawel dua terus di helm ada expert jawel satu expert jawel satu terus expert jawel dua expert jawel satu dan nggak ada karena eh ada nih expert jawel satu udah gitu aja ya guys sangat-sangat gampang ya ini udah mantep ini untuk apa namanya awalan yang paling gampang banyak yang bilang kayak armor cegi itu armor yang sangat-sangat terbaik ya alternatif sebelum eh itulah intinya Oke lanjut disini yang kedua ya sebenarnya ini umum ya guys set-set ini udah sering tak bagikan sebelumnya mungkin teman-teman yang baru aja mabdor di channel saya atau lihat video saya mungkin agak belum tahu dan masih asing ya dan ini taulas lagi yang kedua itu ada ada namanya tak namain sharpness ya atau buat ngirit ketajamannya biar memaksimalkan lebih lama lagi di ketajaman putih nih ketajaman putihnya biar lebih irit lagi udah kita lihat aja penampakannya gimana sip ini ya penampakannya kayak gini oke lumayan cakep ya guys sip dan kita bahas untuk kelebihannya yang pertama dia ada skill aktifnya take up medium terus ada whiteness exploit ini skill mahal ya dan ada razor sharp mungkin untuk yang belum tahu tiga basic skill ini tuh adalah skill dari armornya silos ya cuma kalau untuk full armor silos attacknya itu cuma small tanpa sebelum di apa-apain intinya gitu oke dan untuk talismanya disini saya pakai talisman bisop talisman ya isinya attack 4 dan untuk dekorasinya sarankan teman-teman ngikutin ya disini yang penting tuh yang ini guys benar ini untuk mix armornya dan untuk jawelnya ini punya wajib di baju itu sharpness jawel satu sebanyak dua buah pokoknya wajib disitu kemudian untuk sisanya itu tinggal nambahin nambahin nambah attack di senjata attack jawel dua di helm attack jawel dua di tangan tenderizer jawelnya satu sebanyak dua buah dan attack jawel satu di bagian apa namanya pinggang ya udah udah nanti dapat skill ini nanti saya tak nyoba perform pakai set yang tak rekomendasikan disini ya dan ya untuk lanjutannya ini wajib lanjutannya yang alternatifnya lagi ini namanya tak namain herring ya ini untuk di HR HR masuk ke HR6 skill herring ini cukup cukup berguna ya guys ini dan masih ada dua slot kosong itu ini penampakannya seperti ini sip dan skill yang aktif itu ada critical eye plus 3 whiteness exploit sama airplug oke ini yang aktif untuk talismanya disini saya pakai expert 4 expert 4 ya guys expert 2 ya kayaknya bisa juga ya guys oke mungkin apa ya Oh ya dekorasinya sorry lupa nih untuk di bagian senjatanya taruh expert jawel dua terus di kepala nggak ada di baju itu wajib ya naruh tenderizer jawel satu sebanyak dua buah dan di tangan sama ininya kosong semua ya cuma itu doang talismanya isinya expert 4 ini yang itu tadi ya untuk beberapa armor-armor rekomendasi untuk yang awalan ya atau versi light terus untuk maksimalnya gimana Bang menurut saya ya yang paling skill atau mixat yang paling bagus buat hammernya narga atau untuk memaksimalkan dari segi affinity damage ataupun critical gitu ya dan ketajaman pakai yang ini guys namanya tak namanya advance ini bisa dibilang untuk set terakhirnya oke ini lumayan lumayan gampang kalau menurut saya karena apa disini mungkin bisa temen-temen lihat nggak perlu harus pakai full setnya silver ratalos ya nggak perlu dan Insya Allah lebih mudah ya untuk craftnya karena temen-temen bisa lihat untuk bagian kepalanya itu pakai punyanya cegi yang gandung dan bajunya pun untuk punyanya ratalos jadi temen-temen bisa farm farming silos itu paling sekitar 3-4 bisa udah bisa craft armor tangan terus pinggang sama celana udah itu doang dan untuk skill yang aktif itu ada attack up large critical eye plus 3 weakness exploit dan Razor sub kombinasi dari dua skill dari dua set yang sebelumnya ya dan untuk talismanya ini jujur agak susah kali ya guys isinya sub 4 dan expertnya ada 8 ya yang tak bilang tadi karena untuk fullnya gitu ya atau bisa diganti full silos tapi temen-temen wajib punya talisman expert 10 dengan satu slot intinya gitu ya dan untuk dekorasinya itu ini di senjata ada expert jewel 2 terus di helm tender user jewel 1 di baju expert jewel 3 ada expert jewel 2 di tangan attack jewel 3 di pinggang ada expert jewel 2 dan terakhir di celana atau kaki gitu ya attack jewel 3 udah aktif langsung skillnya 33 ini dan itu tadi untuk sedikit pembahasan beberapa rekomendasi untuk ini ya hammer di buat awalan di HR6 dan kalau misalnya temen-temen udah ini apa namanya bisa craft kalau dari saya teksarankan ya mungkin bikin yang ini aja dulu nggak papa antara ini nih yang sharpness sampai yang herring bikin 2 ini nanti kalau udah full udah udah bisa bikin tersarankan untuk hunting amatsu ya tujuannya buat ngincar armornya supaya nanti ketika di HR6 temen-temen bakal butuh hammer yang ada ini ini nih apa elemennya ataupun yang perlu dimaksimalkan dalam segi ketajaman ya contohnya bisa pakai untuk full damage itu bisa di hammernya siapa namanya Duramboros ya dan itu memang butuh untuk equipmentnya atau armor dari amatsu intinya gitu guys untuk memaksimalkan ya itu hanya sekedar saran ya tapi kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang menurutlah ini aja cukup gitu itu it's oke ya enggak masalah karena semua kebutuhan masing-masing apa namanya eh orang itu beda-beda Oke mungkin itu ya guys seapa di video kali ini cukup sekian thanks yang udah ngelih apa nonton sampai akhir semoga membantu ya untuk temen-temen thanks for watching happy hunting